Kita punya program makan siang gratis Artinya apa? Binatangnya kita gemukan Tapi sekali lagi pak Program makan siang gratis ini adalah untuk Saya berdoa Kehadiran yang maha kuasa Saya berdoa Kehadiran Allah SWT Tuhan maha besar Tuhan maha kuasa Yang menguasai sekalian alam Hanya kepadamulah kami berdoa Hanya kepadamulah kami meminta pertolongan Ya Allah ya Tuhan Berilah kekuatan kepada kami Agar kami Kuat menerima amanat Dari rakyat Indonesia Agar kami Memiliki Kemampuan Kearifan Kecerdasan Keberanian Kejujuran Keikhlasan Untuk melindungi rakyat Indonesia Untuk menghilangkan kemiskinan Dari bumi Indonesia Untuk memberi makan kepada mereka yang susah makan Untuk memberi sekolah kepada mereka yang susah sekolah Untuk mencarikan pekerjaan yang layak untuk mereka yang susah dapat pekerjaan Kalau cuma berharap makan siang gratis Mending lo jadi nabi aja Ya selain dapat 3 kali makan gratis Bubuk pun dijagain Ya itu cuma saran sih Janji manis Dan doa Yang dilantunkan oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Tampaknya Itu semua hanyalah omong kosong belaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Dan salam sejahtera untuk kita semua Saudaraku sebangsa dan sustana air Para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai Ketika melihat fenomena yang terjadi hari ini Ada banyak sekali media sosial yang membahas Tentang program makan siang gratis dan minum suku gratis Yang nyatanya akan direalisasi pada tahun 2029 nanti Jujur Bangsa ini seolah-olah seperti kelinci percobaan Karena program-program dari calon pemimpin kita Tampaknya Mereka hanya mau melakukan percobaan Apakah itu akan berhasil atau tidak Fenomena inilah Yang ramai diperbincangkan di media sosial Ketika janji Tidak sesuai dengan kenyataan Janji Janji ternyata tunda Untuk beberapa tahun ke depan Janji yang ternyata Hanyalah bentuk gimmick politik Untuk menarik Simpati dari masyarakat Demi meraih kekuasaan Ataupun kemenangan Dalam beberapa menit ke depan Saya-saya naik Akan menemani pemirsa sekalian Dengan cuplikan-cuplikan video Terkait dengan Program Makan siang gratis dan minum suku gratis Yang oleh Beberapa orang menilai bahwa Ini adalah program gagal Dan juga Bangsa ini Hanya dijadikan sebagai kelinci percobaan Mari Kita dengarkan bersama-sama Cuplikan-cuplikan video berikut ini Periode percobaan Uji coba Ya perlu dilakukan secara berpaham Secara progresif Oh jadi baru Uji coba Jadi rakyat Jadi kelinci percobaan Makanya kalau kita kuliah Dan belajar Dan punya ilmu Kita harus melakukan Visibility studies Kuliah dulu Baru kita boleh kasih pidato Atau Mencalonkan diri Jadi presiden Atau menteri Kalau masih uji coba Artinya Bisa gagal Jadi Orang-orang ini Anak-anak ini Ibu-ibu ini Akan dikasih makan Di daerah tertentu Dan bertahap Uji coba Siapa tahu Cocok makanannya Siapa tahu Enggak modar Eh ternyata cocok Eh kalau modar Bagaimana Kalau gagal Bagaimana Kayaknya Kalau kasih makan itu Enggak butuh Ilmu yang tinggi Banget deh Asal makanannya Ada Atau tidak Dan harus bikin Jalur Distribusi Yang benar Kalau bikin gedung Bikin jalan tol Mau enggak Uji coba Kita coba-coba deh Bikin jalan tol Dari Jakarta Sampai ke Surabaya Eh gagal Sorry Kita bikin bandara Internasional Di Bali Di Jakarta Di Kulonprogo Atau di Apa Kalanamu Kulunamu itu Di Medan Uji coba Gagal Sorry Kita kasih makan Eh ternyata Enggak bisa Gagal Sorry Katanya kalian Orang pintar Semua Menteri-menteri Andal Top pengalaman 80 tahun Hidup Pengalaman di Jordania Di Amerika Tetek bengek Semuanya kalian Alami Dan kalian masih Uji coba Harusnya Kalau mau jadi Calon presiden Harus punya Konsep Matang Yang disajikan Dipaparkan Kepada rakyat Sudah matang Sudah pasti berhasil Bukan Uji coba Kalian mau Rakyat Ibu-ibu Anak-anak Jadi kelinci Percobaan Kalau gue gak mau Saya bukan Komporin ya Tapi Kita ini harus Dewasa Dan bertanggung jawab Uji coba Kalau gagal Bagaimana Gigi jari Kita sudah Bersumpah Katanya Kepada Tuhan Kepada bangsa Bersumpah Kepada diri sendiri Sebelum mati Saya mau kasih makan Eh tapi Coba dulu ya Siapa tau gagal Bersumpah Atas nama Tuhan Tapi Masih Uji coba Kenapa Tidak dipaparkan Waktu kampanye Kami akan Coba Uji coba ya Tapi belum tentu Kami sukses Lu ngapa Jadi presiden Kalau masih Uji coba Gue aja Uji uji coba Atau kita semua Antri Coba coba Kalau udah Takarannya presiden Tidak boleh ada Unsur Uji coba Kepada rakyat Lu mau gak ke dokter Dan dokter Kasih obat Kita coba deh Ini Bisa sembuh gak Lu mau odar Lu tambah sakit Dokter Belajar dulu Punya ilmu Punya PhD Punya dokter S2 S3 Sampai Keluar negeri Sekolah Kasih obat Karena pasti Bisa Mengobati Penyakit kamu Bukan kamu Jadi klinci Percobaan Saya nak komen deh Kalian ini Orang pintar Semuanya Katanya Malu saja Di orang Indonesia Ternyata Saya juga Mau apa Banggakan Keluar negeri Tentang Indonesia Gak ada lagi Cuma Cuma hanya What is the program Of your country Makan siang gratis Karena ini bangsa Pengemis Dan dibuat Seperti Pengemis Saya sudah pernah bilang Program makan siang Itu bukan program Program itu adalah Pendidikan Memprogram Orang itu Anak kecil dari SD Sampai kuliah Sampai jadi Itu program Tapi makan Itu bukan program Sama saja Kalau kasih makan Saya kasih makan Ke Anabul Ya Ke Blackie Ke hewan Itu bukan program Saya kasih Itu amal Gak mungkin Saya ngomong ke Blackie Ke Anabul Ayo Program makan Siang Program makan Makan-makan aja Kalau orang pintar Dan kuliah Dan belajar Gak mungkin Menggunakan Program Makan siang Karena itu bukan program Ke binatang saja Kita gak kasih program Makan siang Ya makan Udah titik Amal Kalau program itu Untuk manusia Untuk intelek Yang dari Negara ini Diisi Diisi sama orang-orang Yang tidak punya ilmu Ngomong aja Gak bisa Memilah Mana program Gak tahu Mana kewajiban Dan mana amal Gak tahu Mengerikan banget loh Jadi silakan Jadi silakan uji Jadi silakan uji coba Saya anjurkan kepada Ibu-ibu Dan anak-anak Jangan mau ikut Uji coba ini Saya patah tahu Malah tambah sakit Karena ini baru Uji coba Salam waras Dan semoga Bertobat Semoga Ada harapan Meskipun Saya rasa Harapan Tidak ada Bersandarlah Kepada Tuhan saja Gak usah bersandar Kepada pemimpinmu Yang hanya Mempergunakan kamu Untuk kepentingannya Salam Sejahtera Saudaraku sebangsa Dan setan air Cuplikan video Yang baru kita simak Barusan Adalah sebuah kritikan Yang menurut saya Sangat pedas Beliau berpikir Dengan Menggunakan logika Akal sehat Dan berpikir secara Rasional Masuk di akal Ketika kita Menyimak penjelasan Yang menolak Bahwa Bangsa ini Seolah-olah Hanya mau di uji coba Program Makan siang gratis Seolah-olah Hanya mau di uji coba Apa kira-kira Yang akan dikerjakan Oleh seorang Presiden Jika segala Program Segala visi Dan misinya Hanya mau di uji coba Dalam Seperti yang disampaikan Tadi Sekarang Sekarang Kita rakyat Indonesia Baru sadar Baru Ngeh Baru Menyesal Ternyata Program Makan siang gratis Dan minum suu gratis Itu Akan terjadi Di tahun 2029 Ya semoga saja Di tahun 2029 Nanti Prabowo Subianto Masih berkuasa Di bangsa ini Jika tidak Ini adalah Bentuk Pengibulan Yang luar biasa Kepada Bangsa ini Penjelasan Yang disampaikan Oleh Bule tadi Ketika ada Pernyataan Yang mengatakan Bahwa Indonesia ini Seolah-olah Menjadi Bangsa Pengemis Yang hanya Mengharapkan Yang gratis-gratis Merupakan Suatu Statement Dimana Kita tidak Punya Harga Diri Suatu Pernyataan Yang bisa Kita lihat Ketika Bangsa Sebesar Indonesia ini Dengan Begitu Mudahnya Dikibulin Oleh Orang-orang Yang haus Akan Kekuasaan Semoga saja Bahwa Program Makan Siang Gratis Ini Bisa Terwujud Tetapi Kalau Pada Akhirnya Akan Direalisasi Pada Tahun 2029 Nanti Inilah Program Penghibulan Yang luar biasa Kepada Bangsa Ini Dan Saya tidak Tahu Lima Tahun Kedepan Bangsa Ini Akan Jadi Seperti Apa Dulu Sebelum Pemilu Seringkali Saya Katakan Bahwa Mari Kita Pelajari Visi Dan Misi Program Program Kerja Dari Seluruh Paslon Baik itu 01 02 Maupun 03 Agar Di suatu hari Nanti Kita tidak Menyesal Sekarang Belum Apa-apa Jubir Dari Prabowo Gidan Gibran Ini Sudah Mulai Membongkar Pelan-pelan Dan Hal Yang Lagi Heboh Dibicarakan Saat Ini Ketika Program Makan Siang Gratis Dan Minum Su Gratis Ini Tunggu Di Tahun 2029 Katanya Program Ini Adalah Program Yang Paling Penting Setelah Dilantik Langsung Derealisasi Itulah Ungkapan Yang Keluar Dari Mulu Dari Seorang Prabowo Subianto Katanya Program Ini Untuk Mencegah Stunting Itulah Janji Manis Yang Dilontarkan Oleh Gibran Raka Buming Raka Ternyata Ini Semua Hanyalah Omong Kosong Belaka Rakyat Indonesia Benar-benar Dibohongin Oleh Seorang Prabowo Subianto Dan Gibran Raka Buming Raka Bila Pada Akhirnya Program Makan Siang Gratis Dan Minum Su Gratis Ini Akan Direalisasikan Di Tahun 2029 Mari Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Jika Memang Pil Pahit Ini Harus Terjadi Kita Harus Siap Untuk Menelannya Karena Ini Kesalahan Bukan Dari Seorang Prabowo Subianto Dan Gibran Raka Buming Raka Tetapi Kesalahan Dari Kita Rakyat Indonesia Yang Telah Menaruh Kepercayaan Kepada Orang Yang Salah Semoga Semoga Tidak Tidak Ada Penyesalan Semoga Saja Kita Semua Mampu Untuk Menerima Kenyataan Bahwa Memang Program Makan Siang Gratis Dan Minum Su Gratis Ini Akan Dilakukan Secara Bertahap Dan Itu Akan Direalisasikan Di Tahun 2029 Mari Kita Lanjutkan Lagi Nah Kenapa Nanti Lagi Loh Ya Kepat Gap Program Makan Gratis Ternyata Di Tahun 2029 Namun Gue Nih Lagi Makan Gue Pulang Dari TPS Saja Gue Makan Suara Lagi Dihitung Di KPU Nih Gue Lagi Makan Nggak Nungguin 2029 Makan Jadi Orang Jangan Gampang Dibodohin Jangan IQ Kita Sebatas Bansos Ya Nggak 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 Lagi Makan Padahal Di KPU Lagi Nih Nih Nggak 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 Makan 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 Banyak Nggak 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 Makan Banyak Nggak Nunggu Presiden Makan Wajib Wajiban Nggak Mumpung belum dihapus Aku ustis ya Mau ketawa aku Kira-kira dia udah tau belum ya Kalau ternyata makan siangnya nanti 2029 Atau kalaupun akan diwujudkan Secepatnya atau satu tahunan ini Maka yang terjadi adalah Pihak pemerintah akan menarik pajak Dengan segede-gede nya Kalau pajaknya naik otomatis semua harga juga naik Nah kalian jangan bilang Gak apa-apa pajak naik tuh yang bayar pajak tuh orang kaya Salah, you know Kalian sekolahnya dimana Atau kalian sekolah-sekolahnya yang bener Yang kena pajak itu semua rakyat Mau miskin kek, mau sekarat juga kena pajak Dari mana? Dari setiap barang yang kita pake ya Jadi barang sekecil apapun Mau itu pempes, mau itu Obat kutu rambut, atau mau apapun Itu semua ada PPN nya Jadi kita beli barang tuh kita otomatis udah bayar pajak juga Gitu loh Dan kalau PPN nya naik atau pajaknya naik Maka harga barang juga naik Gitu loh Jadi buat kalian yang pertanya-tanya Kok bisa sih kenaikan harga hubungannya apa sama pemerintah? Yaitu hubungannya salah satunya kenaikan pajak Surat terbuka kepada Ibu Megawati Soekarno Putri Selaku Ketua Umum PDI Perjuangan Saya selaku warga Jawa Timur Memohon kepada Ibu Ijinkan Ibu Risma mencalonkan jadi gubernur Jawa Timur Menurut saya Ibu Ibu Risma itu tidak cocok lagi jadi Menteri Sosial Karena Menteri Sosial itu sudah terlalu banyak Ibu Salah satunya Bapak Jokowi Kedua Bapak Erick Thohir Dan lain-lain Mohon dipertimbangkan ya Ibu Permohonan kami ini Terima kasih Ibu Pemilihan umum telah menipu kita Seluruh rakyat dipaksa gembira Hak demokrasi pura-pura Rakyat kita belum merdeka Pilihlah wakilmu yang suka memperdaya Perusak amanah yang setia Di bawah undang-undang negara konoha Kita menuju ke penipuan umum Buat Prabowo Subianto dan para pendukungnya Gak usah terlalu sombong Dan euforia yang berlebihan Apa sih yang kalian dapat Paling cuman kekuasaan sesaat Kenikmatan duniawi doang Terus pendukungnya dapat apa Gak dapat apa-apa Jadi gak usah terlalu berlebihan lah kalian Beda dengan kita Saya nih pendukung Anis Baswedan Mau Anis Baswedan menang atau kalah Kita pendukung Anis Baswedan Sudah dapat kunci surga Karena sudah memilih Anis Baswedan Kita bukan hanya kenikmatan dunia Tapi kenikmatan surga Bukan hanya kunci surga Tapi kita dapat Sembilan puluh sembilan Bidadari Bayangin Tiap hari aku bisa olahraga Hei Jangankan tiap hari Aku setiap jam pun juga bisa olahraga Kita aja gak sombong Kalian yang cuman duniawi aja sombong Duh Sumpah aku kakak banget Baca ini baru 2 hari yang lalu Diposting dari suara.com Kami bisa baca di judulnya Janji Manis Prabowo Gibran Susu dan Makan Gratis Tapi harus bersabar 4 tahun Maksudnya apa sih Coba kita baca langsung slide-nya Program Susu dan Makan Gratis Menjadi salah satu yang digemur-gemurkan oleh pasal 02 Untuk menarik warga Berikan hak suara kepada pasangan ini Di Pilpres 24 Andai akhirnya Prabowo Gibran menjadi presiden Maka tak serta-merta Mereka langsung mendapatkan Susu dan Makan Siang Gratis Warga Maksudnya ya Warga harus bersabar Ternyata guys Butuh waktu 4 tahun Agar program tersebut Bisa menyentuh Target 82,9 juta warga Hal ini disampaikan oleh Budi Satrio Jiwandono Ketua Komunikasi Tim Kampanye Nasional Dalam hitungan pihak TKN Butuh waktu 4 tahun Agar program tersebut Dapat dirasakan oleh 82,9 juta warga Jadi penerima manfaat program ini Baru bisa tercapai pada tahun 2029 Jadi kami punya banyak waktu Untuk menyiapkan anggarannya Baik dari efisiensi Peningkatan penerimaan anggaran Ataupun sumber lainnya Yur yur ya guys Aku bener-bener salut Sama Bapak Calon Presiden kita Pak Brabowo Dan juga Calon Wakil Presiden kita Pak Gibran Selain ingin memberikannya Gratis-gratis Kita juga diberikan edukasi Untuk tetap bersabar Aku berdoa dengan setulus hati Supaya kita semuanya tetap Diberikan kesehatan Agar nantinya Kita bisa mendapatkan Manfaat Dari apa yang telah dipersiapkan Oleh calon Presiden kita Pak Brabowo Dan juga calon Wakil Presiden kita Pak Gibran Amin Saudara ku sebangsa Dan sustan air Itulah cuplikan-cuplikan video Dan tanggapan-tanggapan netizen Yang bisa saya persembahkan Kepada pemirsa sekalian Terus terang ya Saya secara pribadi Hanya bisa katakan bahwa Menyesal tua itu memang Tidak ada berguna Jika memang Saya telah mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Untuk menjadi Orang nomor satu dan nomor dua Di bangsa ini Hal ini yang bisa saya ungkapkan Hanya menyesal Bagi orang-orang Yang selama ini Mengharapkan Program makan siang gratis Dan minum su gratis Yang selalu Menggembar-gemburkan Bahwa itu adalah program yang super duper luar biasa Sekarang apa Makan itu angin Minum itu air keran Ketika kita Mendengar Bahwa program itu Akan direalisasi Di tahun 2029 Cuplikan-cuplikan video Dari awal hingga akhir Adalah ungkapan-ungkapan Yang bisa menyadarkan kita Yang bisa mengetuk pintu hati kita Yang bisa menjadi pembelajaran Dalam diri kita Jangan mudah dikibulin Mari Jadilah pribadi Yang berintegritas Jadilah pribadi Yang jangan mudah Terima yang enak-enak Atau maunya yang gratis-gratis Kita ini adalah manusia Punya jiwa Untuk berjuang Punya rasa malu Untuk menerima yang gratis-gratis Semoga saja Cuplikan-cuplikan video Dari awal hingga akhir ini Setidaknya bisa menyadarkan kita Bahwa Beginilah Fakta Yang harus Kita siap terima Ketika Masa periode Dari Bapak Presiden Joko Widodo Berakhir Tapi saya salut Sama Bapak Prabowo Subianto Dan Gibran Raka Buming Raka Di depan rakyat Mereka berani bersumpah Bahkan mereka berani Berdoa Dengan sungguh-sungguh Di depan rakyat Agar mereka bisa menang Di pemilu 2024 ini Agar setelah dilantik Program makan siang gratis ini Bisa dijalankan Agar orang-orang Atau anak-anak yang lagi stunting Bisa segera teratasi Tapi ternyata Jika ini benar Bahwa program makan siang gratis Akan direalisasi tahun 2029 Maka Karma Dari bangsa Indonesia Pasti Akan menimpa kepada mereka-mereka Yang telah mengibulin Bangsa ini Yang telah melakukan Cara-cara licik Demi meraih Kekuasaan Dan kemenangan Semoga saja Ini adalah Pembelajaran penting Untuk kita semua Saya Sainai Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Saatnya Kita yang rakyat Jelata harus berani Untuk bersuara Salam hormat Salam NKRI Dan salam Pancasila Untuk kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya